Buat kamu di sini yang melakukan aktivitas WA Marketing ataupun pakai tools WA Broadcast tapi kamu merasa kesulitan kenapa nomor WA kayak gampang terblokir berikut ada 3 tips agar WA kamu tidak gampang terblokir tapi sebelum masuk ke tipsnya, kembali lagi teman-teman bersama saya Syaw Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital analogy, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisismu hari ini kita akan bahas gimana sih agar WA kita itu tidak gampang terblokir teman-teman jadi kita juga menggunakan tools WA Broadcast dan kita juga aktif menggunakan apa? kalau dalam aktivitas WA Marketing kita juga aktif teman-teman dan kita menemukan beberapa hal teman-teman selama kita menggunakan tools WA selama kurang lebih, 1 tahun lebih ya dan kita menemukan beberapa hal kenapa ada orang yang nomor WA nya itu gampang terblokir dan kenapa kita itu aman-aman aja ya walaupun kita tidak minta terblokir tapi saya akan membagikan sedikit tips buat teman-teman agar teman-teman dapat bayangan saya coba masuk ke laptop saya teman-teman jadi semoga teman-teman dengan menerapkan beberapa tips ini itu ya nomor teman-teman aman-aman aja cuma perlu kita ingat bahwa kalau misalkan teman-teman menggunakan tools unofficial dari WA potensi untuk terblokir itu pasti ada cuma kita bisa minimalisir nah caranya gimana ini beberapa tips dari saya teman-teman dan ini berdasarkan pengalaman kita teman-teman jadi disini saya kasih tunjuk ya kita juga pakai tools WA Broadcast namanya WBS Pro kalau teman-teman ingin pakai juga, ingin tahu nanti kita sertakan link di deskripsi ya jadi kita broadcast juga lumayan teman-teman ini sekali broadcast itu bisa 1000, hampir 2000 lah ya dan kita setiap hari broadcast teman-teman ya setiap hari itu broadcast kurang lebih 3000 sampai 2000 nomor ya untuk satu brand ya kurang lebih sekitar satu brand itu 1000 sampai 2000 ya dan ya kebetulan brand itu data biasanya juga cukup lumayan 30 ribu jadi kita setiap 30 ribu sampai 40 ribu jadi setiap hari kita broadcast ya sekitar angka 1000 sampai 2000 kenapa kau nggak langsung broadcast 30 ribu mas? jangan, lebih mudah, lebih rawan brand apalagi ya kalau langsung masif kayak gitu jadi kita pecah-pecah nah, beberapa tips dari kita teman-teman gimana caranya agar WA kita itu tidak gampang terblokir mengingat kita udah melakukan aktivitas broadcast untuk 40 ribu database-an itu selama kurang lebih satu tahun kalau lebih ya nah, yang pertama adalah teman-teman harus pernah berinteraksi dengan penerima saya melihat teman-teman di komunitas itu kenapa ya kok nomornya gampang terblokir waktu saya tanya loh, emang database-nya berapa? oh, database-nya misalkan 50 ribu oh, lumayan ya itu database-nya dapat dari mana? dapat dari scrapping ya atau beli? jangan teman-teman ya kenapa? karena kalau misalkan teman-teman ini saya nggak ada data yang pasti ya karena saya kan bukan orang dalamnya WA tapi saya melihat bahwa kalau misalkan teman-teman pernah berinteraksi dengan penerima itu teman-teman bisa mengurangi report atau laporan atau orang yang melaporkan nomor kamu jadi sebaiknya kamu pernah berinteraksi dengan nomor penerima sebelumnya jadi jangan tiba-tiba orang nggak kenal teman-teman langsung broadcast kayak gini misalkan ya ini saya sering banget dapat saya nggak tahu dia dapat nomor saya dari mana gitu kan mungkin karena ada yang jual database atau scrapping atau saya nggak tahu tapi kalau misalkan teman-teman bayangkan teman-teman dapat broadcast dari nomor yang nggak dikenal seperti ini ya kalau saya teman-teman saya pasti akan jelas blokir dan bukan hanya blokir tapi report nah report-report laporan yang seperti itu itu biasanya membuat nomor kita lebih mudah ke band jadi teman-teman itu pastikan pernah berinteraksi sebelumnya dengan orang itu biar dia itu kenal lah kamu itu siapa jangan tiba-tiba kayak misalkan teman-teman duduk-duduk di taman gitu kan tiba-tiba ada orang nawari jualan kan teman-teman merasa kayak nggak nyaman ya sama kayak doi marketing itu seperti itu jadi kalau sama dengan saya pastikan sebelumnya teman-teman udah pernah ngobrol sama mereka makanya pentingnya teman-teman dapat link magnet atau lakukan list building dari nomor teman-teman dari list teman-teman bukan dari beli ya itu penting banget yang kedua gunakan foto profil yang jelas tapi ini saya harusnya nggak ini ya nggak kasih nomor saya ya ini contoh misalkan kalau teman-teman bayangkan kalau misalkan ini adalah nomor orang asing yang mana teman-teman nggak apa teman-teman nggak pernah save nomor ini terus teman-teman dapat WA kayak gini misalkan ya yang satu fotonya kayak gini yang satu fotonya gini ya kalau saya teman-teman walaupun broadcast yang sama saya kan buka yang ini ya dibandingkan yang ini kenapa? karena fotonya menyerah berkat ya apalagi fotonya nggak ada nah itu lebih parah lagi teman-teman saya jadi kalau misalkan teman-teman ingin melakukan WA broadcast itu sebaiknya teman-teman pakai foto profil brand teman-teman dan sebaiknya pastikan mereka itu tahu kalau ini brand teman-teman dan mereka pernah berinteraksi sebelumnya jadi mereka nggak merasa kayak oh ini orang asing tapi mereka kenal atau notice dengan brand kamu makanya logo itu penting banget kan foto brand itu penting banget jadi pastikan teman-teman menambahkan teman-teman apa foto profil teman-teman ya apalagi yang parahnya lagi biasanya kalau saya lihat orang yang melakukan broadcast itu lupa mengaktifkan di bagian sini profile foto dikasih my contact ya atau misalkan nobody lebih parah lagi ya jadi kalau teman-teman melakukan broadcast terus orang nggak bisa lihat ini foto profilnya siapa ya sayang kan makanya harus diganti jadi everyone jadi orang yang save nomor kamu atau kamu save nomor orang itu itu mereka bisa melihat ya ini penting ya walaupun kesannya ke SPL tapi hal-hal SPL seperti ini itu teman-teman harus optimalkan agar apa agar orang itu bisa tahu bahwa akun ini aktif gitu itu penting banget ya dan yang ketiga itu gunakan nomor lama walaupun ini nggak ada data yang pasti teman-teman karena ya lagi-lagi saya bukan orang dalam WA yang mana saya nggak bisa bilang bahwa oh nomor lama itu potensi akun terblokir lebih kecil dibandingkan nomor baru nggak ada teman-teman saya juga nggak tahu ya tapi berdasarkan pengalaman saya berdasarkan komunitas yang saya ikuti yang saya baca itu saya melihat bahwa banyak orang bikin akun baru pakai akun baru apalagi datanya scrapping itu tiba-tiba kebank lebih gampang kebank dibandingkan nomor lama yang udah pernah berinteraksi sebelumnya dengan nomor-nomor tersebut jadi nomor lama itu memang sangat membantu apalagi nomor yang pernah berinteraksi ya nah kalau misalkan kita tahu sendiri teman-teman kalau teman-teman itu ingin broadcast WA itu kan apa teman-teman kalau ingin broadcast WA itu kan harus saling save nomor ya jadi kalau misalkan nih saya ingin broadcast kamu nah kamu harus save nomor saya saya harus save nomor kamu biar kamu bisa terima kalau menggunakan fitur dari WA langsung makanya sekarang itu kita banyak yang namanya tools WA broadcast kenapa? karena ya nggak mungkin kan kita bisa minta orang save nomor kita semua makanya tools WA broadcast itu lebih efektif dan lebih efisien untuk teman-teman itu bisa broadcast ke mereka tanpa perlu minta mereka save nah tools WA broadcast kita biasanya pakai WBS Pro teman-teman kalau misalkan mau cek kita taruh link di deskripsi tapi anyway teman-teman ini pro tips dari kita teman-teman selama kita menggunakan WA broadcast dan aman-aman aja yang pertama adalah teman-teman pastikan memberikan jeda 3-5 detik dari nomor 1 ke nomor selanjutnya jadi misalkan nih teman-teman broadcast 1000 nah misalkan dari nomor A ke B itu ada jedanya jadi kalau di WBS itu bisa setting jedanya nah misalnya kita jedanya itu sekitar 3-5 detik dari nomor A ke nomor B itu juga lumayan ya lumayan membantu tapi lagi-lagi perlu diingat bahwa tidak ada cara pasti agar WA kamu tidak terblokir ya mengingat ini bukan tools resmi dari WA official kalau misalkan menggunakan tools WA broadcast kan pasti nggak mungkin tools resmi kalau yang resmi kan ada tapi mahal banget kan per bubble bayarnya ya tapi ya beberapa tips ini semoga teman-teman bisa optimalkan agar teman-teman bisa meminimalisir harga tersebut dan kayaknya itu aja teman-teman di video ini semoga membantu kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain silahkan terus di kolom komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan notiknya untuk dapetin informasi terbaru seputar digital marketing digital logi dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnesmu itu aja di video ini sampai jumpa di video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati